Kita akan informasi selanjutnya, nama selebritas Raffi Ahmad kemarin mendadak jadi perbincangan pembicaraan terpopuler di jagad media sosial. Setelah ditelusuri, Raffi mendadak jadi pembicaraan netizen karena jadi orang di balik acara lawan Joko Widodo di Gelora Bung Karno akhir pekan yang lalu. Di akun Instagram pribadinya, Raffi mengakui dirinya dan juga Rans Entertainment memang jadi pihak di balik acara yang diklaim dihadiri ratusan ribu orang. Dalam unggahannya, Raffi menulis keterangan, Nusantara bersatu, alhamdulillah, 150 hingga 200 ribu yang hadir untuk Presiden Jokowi, keren dan juga bangga. Rans berkesempatan menjadi bagian untuk kesuksesan acara ini, tutur Raffi sambil menyertakan akun Instagram Jokowi. Belakangan, hal ini menuai pro kontra publik karena Raffi dianggap membohongi publik dengan membalut tema acara ini dengan acara isti gosah. Ini lebih dari Piala Dunia guys, Jokowi. Muncul juga kritikan publik soal penggunaan gelora Bung Karno untuk acara relawan Jokowi. Pasalnya, GBK akan digunakan gelaran internasional yakni Piala Dunia U20 pada Mei 2023. Namun, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menjelaskan, larangan penggunaan GBK baru berlaku jika renovasi GBK sudah dilaksanakan. Menpora mengatakan, renovasi diperkirakan baru bisa dilakukan bulan Desember. Untuk pembangunan Indonesia jangka panjang. Kalau renovasi sudah dimulai, renovasi itu ditandai oleh tim dari Kementerian PUPR masuk. GBK, Jalak Harupat, Manahan Solo, GBT Surabaya, Wayandipta Bali, dan Jakabaring Palembang. Kalau mereka sudah masuk berarti sudah mulai pekerjaan. Nah, sampai dengan selesainya event itu tidak boleh digunakan. Jadi, yang kemarin kan PU-nya belum masuk, belum mulai pekerjaan itu. Jadi, ukurannya itu saja. Dan GBK berkomunikasi langsung dengan BIPA. BIPA menyampaikan, pokoknya kalau sudah masuk renovasi, sudah tidak boleh lagi. Dan GBK berkomunikasi langsung dengan BIPA.